Gunung Merapi pada Kamis lalu kembali meletus. Saat terjadi letusan, terpantau kolom letusan mencapai tinggi hingga 2.000 meter dari puncak Merapi dengan durasi 150 detik dan mengarah condong ke barat laut. Meski terjadi letusan, warga sekitar tetap beraktifitas seperti biasa. Inilah suasana saat Gunung Merapi terjadi letusan Kamis pagi pada pukul 5 lewat 16 waktu Indonesia Barat yang direkam oleh warga setempat. Gunung Merapi yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini mengalami erupsi pada tahun 2020, tepatnya pada Kamis pagi. Sebelumnya, Gunung Merapi juga pernah erupsi pada tahun 2018 dan tahun 2019. Namun kali ini saat letusan terjadi, terpantau tinggi kolom mencapai sekitar 2 km di atas puncak Merapi. Usai letusan, nampak asap solfat arah bertekanan tinggi masih terlihat keluar dari puncak Gunung Merapi. Sementara itu, dari pantauan di pos pengamatan Gunung Merapi, Jerakah, Seloboyolali, Jawa Tengah, letusan Gunung Merapi juga terpantau di seismograf dengan durasi sekitar 150 detik, sedangkan arah angin menuju ke barat laut. Tadi pagi pada jam 05.16 menit, Merapi telah kembali erupsi dengan tinggi kolom 2.000 meter, sedangkan durasi 150 detik dengan arah angin ke barat laut. Untuk status sendiri bagaimana Pak? Untuk status sendiri masih tetap pada level 2 waspada. Jadi aktivitas erupsi pada pagi hari ini kemungkinan sama dengan tahun yang lalu atau dua tahun yang lalu dari 2018-2019. Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih bertahan di level 2 atau waspada dengan radius aman 3 km dari puncak Merapi. Status Gunung Merapi dinyatakan waspada sejak 21 Mei 2018 atau sudah hampir 2 tahun ini. Meski begitu, aktivitas warga sekitar masih seperti biasa, namun petugas menghimbau kepada para warga untuk berhati-hati dan tetap waspada. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Boyolali, Jawa Tengah.